Pemirsa sejak Jumat malam, kawasan Kemang Utara 10, Jakarta Selatan terendam banjir hingga 2 meter. Sebanyak seribu warga di dua rukun warga harus mengungsi akibat banjir. Jumat malam hingga Sabtu siang di K.I. Jakarta diguyur hujan lebat. Akibatnya sejumlah kawasan di Jakarta terendam banjir. Salah satunya di Jalan Kemang Utara 10, Jakarta Selatan. Ketinggian banjir di kawasan ini mulai dari 30 cm hingga mencapai 2 meter. Menurut pelaksana tugas Wali Kota Jakarta Selatan, Isnawa Aji, banjir di kawasan Kemang Utara 10 ini disebabkan curah hujan yang tinggi dan meluapnya kali mampang. Saat ini petugas masih berupaya mengevakuasi warga yang terjebak di dalam rumah, khususnya bayi dan lansia. Memang bervariasi ya, ada yang 30 cm sampai dengan ada yang terdalam itu dikisar hampir 2 meter. Tapi saya pantau Pak Camat juga sudah melaporkan, Pak Lura, sudah mulai ada titik-titik menyurut, genangan-genangan ini sudah mulai agak surut. Kita harapkan ini bisa segera, bisa kembali lagi, warga bisa beraktifitas lagi untuk melakukan pembersihan di lingkungan yang masing-masing. Banyaknya warga yang tinggal di gang sempit membuat petugas kesulitan melakukan evakuasi. Selain karena sempitnya akses, banyaknya gerobak milik warga juga menghambat laju perahu evakuasi. Itu kan memang gang kecil ya, gang kecil kita tidak bisa dilalui dengan LCR model rafting ini. Dia harus pakai LCR yang bawahnya fiber agak kecil lagi, mungkin kapasitas 4 orang. Itu baru kita bisa masuk ke dalam gang-gangnya itu. Karena gang-gang MHT-nya itu terlalu sempit dan ketinggian air juga 2 meter lebih. Karena di dalam itu banyak gerobak juga. Jadi kalau dilalui RCR ini kemungkinan perahu bisa kena gerobak, bisa bocor. Saat ini seluruh warga yang terjebak banjir di Kemang Utara telah berhasil dievakuasi. Akibat banjir yang menerjang kawasan Kemang Utara 10 ini, sekitar seribu jiwa harus mengungsi. Sebanyak 600 orang di antaranya mengungsi di poskop pengungsian, sedangkan sisanya di kediaman warga yang tidak terdampak banjir. Defrino Valdi, JawaPosTV